Sistem gaduhan sapi merupakan suatu usaha bersama antara pemilik modal, pemilik sapi, yang menyediakan sapi piara andi dan pekerja yang memelihara sapi tersebut. Bagi pemilik sapi, sistem gaduhan merupakan wahana untuk melakukan investasi produktif, menanam modal. Sedangkan bagi pemilik sapi, sistem gaduhan merupakan wahana untuk menciptakan lapangan kerja bagi keluarga yang selanjutnya, berarti merupakan wahana untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan memandang usaha ternak sapi sebagai usaha investasi produktif, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem gaduhan merupakan suatu alat intermediasi kapital. Secara kasar, sistem gaduhan sapi dapat dianalogikan sebagai venture capital informal. Dengan alur pemikiran ini, kiranya dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab dari merkembangnya sistem gaduhan sapi ialah belum berkembangnya lembaga keuangan di daerah pedesaan. Dengan perkataan lain, sistem sapi gaduhan merupakan suatu lembaga ekonomi informal yang muncul untuk mengisi kebutuhan masyarakat akan perlunya intermediasi kapital. Jelaslah bahwa munculnya sistem gaduhan sapi di Pulau Bali sesuai dengan teori institusi terdorongkan, induced institution, seperti yang diutarakan oleh Hayami dan Rutan 1985 dan Gertz 1966. Belum berkembangnya lembaga keuangan desa merupakan alasan umum pendorong perkembangan sistem gaduhan sapi. Faktor-faktor pendorong lainnya dapat ditelusuri dari sisi pemilik maupun dari sisi pemelihara sapi. Untuk itu akan lebih tepat apabila tinjauan dilakukan berdasarkan ciri utama pemilik maupun pemelihara sapi tersebut. Pemilik sapi Pegaduhan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu 1. Peternak sapi skala besar 2. Orang kaya desa 3. Pedagang Peternak sapi skala besar menggaduhkan sapinya terutama karena ia tidak sanggup melihara sendiri seluruh sapi yang dimiliki. Sebagai mana diketahui, usaha ternak yang ada di pedesaan Bali adalah usaha keluarga yang hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga dan praktis hanya mengandalkan sumber pakan hijauan dari ladang sendiri. Oleh karena itu, kapasitas keluarga untuk memelihara sapi pun akan terbatas karena adanya kendala tenaga kerja dan sumber pakan tersebut. Apabila seorang pemilik sapi memiliki sapi lebih banyak dari kapasitas kemampuannya, maka ia akan menggaduhkan sapi sebanyak kelebihan kapasitas tersebut. Jadi dalam konteks ini munculnya, sistem gaduhan adalah akibat diet usaha ternak yang berbentuk usaha keluarga, di samping terbatasnya alternatif investasi produktif. Bagi pemilik temak orang kaya desa, sistem ini praktis hanya untuk wahana investasi. Bagi kelompok ini, penyebab munculnya sistem sapi gaduhan ialah belum berkembangnya lembaga keuangan desa dan terbatasnya alternatif investasi mil di daerah pedesaan. Sedangkan bagi pedagang pemilik sapi, alasan utama untuk menggaduhkan sapi ialah untuk investasi dan untuk mengelak penurunan harga, hedging. Dengan demikian, seorang pedagang menggaduhkan sapinya terutama adalah karena adanya fluktuasi harga sapi musiman yang cukup menguntungkan untuk melakukan investasi pada sapi gaduhan. Pedagang ini membeli sapi untuk digaduhkan pada saat harga rendah dan kemudian menjualnya pada saat harga tinggi. Pemeliharaan sapi gaduhan pada umumnya adalah keluarga yang relatif miskin. Jadi mereka menggaduh sapi untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan angkatan kerja keluarga dan potensi produksi pakan hijauan yang dimiliki. Perlu dikemukakan bahwa bagi pemelihara sapi gaduhan, usaha ternak sapi hanyalah sebagai pengisi waktu luang keluarga. Dengan lebih tegas dapatlah dikatakan bahwa faktor pendorong suatu keluarga menggaduh sapi ialah pendapatan yang masih rendah, adanya potensi produksi pakan yang belum dimanfaatkan dan masih belum penuhnya penggunaan angkatan kerja keluarga. Ketentuan bagi hasil pada sistem gaduhan sapi tradisional Bali tergantung pada jenis sapi awal, bakalan, yang dipelihara. Apabila sapi bakalan jantan maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada nilai tambah kotor, sedangkan apabila sapi bakalan betina maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada anak yang lahir. Namun jika sapi bakalan betina mandul maka ketentuan bagi hasil akan didasarkan pada nilai tambah. Secara spesifik aturan umum bagi hasil pada sistem gaduhan sapi tradisional Bali ditampilkan pada tabel 1. Perlu dicatat bahwa bagi hasil tersebut didasarkan pada nilai kotor yaitu tanpa mengeluarkan biaya modal dan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh pemilik dan pemelihara sapi. Aturan bagi hasil yang ditampilkan pada tabel 1 merupakan ketentuan umum yang dapat bervariasi menurut kesepakatan antara penggaduh dan pemilik sapi. Di samping memperoleh bagian yang pasti seperti yang diatur pada ketentuan bagi hasil tabel 1, penggaduh seringkali juga memperoleh bonus dari pemilik sapi yang disebut sebagai uang pengganti sabit. Besarnya bonus ini tergantung pada kerelaan si pemilik sapi. Biasanya pemilik sapi hanya memberikan bonus kepada penggaduh yang dipandangnya cukup berhasil. Jadi bagi penggaduh, bonus yang diperolehnya merupakan suatu penghargaan dari pemilik sapi sehingga dapat merupakan faktor pendorong kerja pada usaha sapi gaduhan selanjutnya. Ketentuan bagi hasil tersebut di atas dipandang adil oleh masyarakat setempat 4. Bagi mereka, suatu ketentuan bagi hasil dipandang adil apabila untuk suatu usaha yang biayanya ditanggung. Samarata maka sisa hasil usahanya dibagi Samarata pula. Oleh karena itu ketentuan bagi hasil untuk usaha sapi gaduhan dengan sapi bakalan jantan dan betina mandul adalah pertambahan nilai sapi, nilai produksi kotor dibagi dua dengan pemikiran subjektif bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh pemilik sapi, biaya modal adalah setara dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh penggaduh. Pandangan yang sama juga berlaku untuk sapi bakalan betina subur. Produk yang dihasilkan dari usaha ternak sapi betina ialah anak. Oleh karena itu untuk gaduhan sapi betina subur yang dibagi dua ialah anak yang lahir. Apabila sapi bakalan adalah betina muda, lepas sapi, maka si penggaduh haruslah memelihara sapi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama daripada sapi bakalan betina dewasa. Untuk menghasilkan dua ekor anak. Oleh karena itu, demi keadilan maka pada pola gaduhan sapi betina muda si penggaduh haruslah memperoleh anak pertama, sedangkan pada pola gaduhan sapi betina dewasa si penggaduh memperoleh anak kedua. Proses pembentukan suatu usaha ternak sapi gaduhan diawali dengan kesepakatan keinginan antara pemilik dan pemelihara ternak. Inisiasi untuk mencapai permufakat. Pembentukan ini dapat berjalan dari dua arah yaitu si calon pemelihara ternak yang pertama kali menghubungi si pemilik ternak atau si pemilik ternak yang mengambil inisiatif pertama mencari si calon pemelihara ternak. Baik calon pemilik maupun calon pemelihara sapi bebas menerima atau menolak permintaan atau penawaran yang diajukan kepadanya. Dapatlah dikatakan bahwa proses permufakatan terjadi melalui suatu transaksi bebas. Oleh karena kelangkaan modal, jumlah sapi yang ditawarkan untuk digaduhkan relatif lebih sedikit daripada permintaannya. Kelebihan permintaan ini membuat timbulannya persaingan yang kuat di antara para calon pemelihara sapi gaduhan. Persaingan ini mendorong mereka senantiasa bekerja sangat biat dan cekun memelihara setiap sapi yang digaduhnya. Pemelihara sapi yang dikenal. Berprestasi baik akan lebih mudah untuk memperoleh sapi gaduhan. Peternak sapi berprestasi pada umumnya memperoleh tawaran, sehingga tidak perlu mencari sapi gaduhan. Terima kasih telah menonton!